Rusia melakukan uji coba rudal antikapal di laut Jepang yang meluncurkan serangan rudal simulasi pada kapal perang musuh sekitar 100 km jauhnya. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan target itu berhasil dihantam oleh dua rudal jelajah Moskit. Moskit adalah rudal jelajah antikapal supersonik yang memiliki kapasitas hulu ledak konvensional dan nuklir. Kemhan Rusia mengatakan latihan tersebut mengarahkan kapal perang dan pesawat angkatan laut lainnya. Latihan berlangsung di Teluk Peter the Great di Laut Jepang. Teluk itu berbatasan dengan markas armada pasifik Rusia di Fokino dan berjarak sekitar 700 km dari pulau Hokkaido utara Jepang. Menanggapi hal ini Jepang lantas buka suara. Wakil Sekretaris Kabinet Jepang Yoshikio Isokazi mengatakan bahkan pemerintahannya akan terus memantau operasi militer Rusia di Laut Jepang itu. Terima kasih telah menonton! Peluncuran rudal Rusia tersebut dianggap sebagai rentetan sikap Jepang yang pro dengan Ukraina. Pada selasa 21 Maret 2023 lalu, dua pesawat pengebom strategis Moskow juga diterbangkan di atas laut Jepang selama lebih dari 7 jam. Pesawat Tupolev Tu-95MS itu diterbangkan merespon kunjungan Perdana Menteri Jepang ke Ukraina. Terima kasih telah menonton!